Apa nih Pak program-program Pak Yoris dan Polres Indramayu untuk kedepannya kepada masyarakat nih Pak dalam hal pelayanan Pak? Ya tentunya yang pertama dengan predikat saat ini Polres Indramayu sudah mendapatkan predikat WBK atau wilayah bebas korupsi kita tentunya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang kedua kita akan melakukan kegiatan preemptive dan preventive yaitu bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana dengan cara apa? dengan cara melakukan kegiatan yang pertama adalah patroli, yang kedua adalah rajia patroli di Polres Indramayu dan juga kegiatan-kegiatan seperti giat gatur lalu lintas itu dilaksanakan dalam satu hari bisa sampai 4-5 kali di Polres Indramayu dan juga dilakukan oleh polsek-polsek yang ada dan setiap harinya kita akan selalu mengadakan rajia setiap malam yang waktu dan tempatnya selalu berjantian dan ini kita harapkan dapat menekan angka tindak pidana yang sudah ada Nah kira-kira ada program khusus terutama kepada para pelajar Pak yang notabene di berbagai daerah para pelanggar ini kebijakan juga para pelajar Pak seperti apa nih Pak? Setiap minggunya memang saya perintahkan kepada jajaran seluruh perwira akan menjadi pembina upacara di sekolah Nah yang kedua kita juga baik dari Humas dan juga Babin Kertibas turun ke sekolah mengambilkan himbawan kepada anak-anak murid tentunya yang memang belum bisa memiliki sim jangan mengemudikan sepeda motornya dulu kalau memang itu harus menggunakan saran angkutan umum ya angkutan umum dan yang kedua kami juga akan menyarankan pada saat itu kepada Pemda untuk mungkin kiranya ada bis sekolah mungkin Pemda bisa menyiapkan bis sekolah jadi dapat mengurangi jumlah anak sekolah yang membawa sepeda motor dengan kita harapkan nantinya pelanggar berkurang kejadian laka juga dapat dikurangi Ya baik Pak terakhir himbawan dari Pores Indramayu nih Pak untuk suasana kamtimas di wilayah hukum Pores Indramayu kedepannya seperti apa nih Pak? Ya kepada masyarakat Indramayu silahkan beraktifitas seperti biasanya tidak perlu ada yang ditakutkan tidak perlu ada yang dirisaukan kami Pores Indramayu dan juga jajaran Polda Jabar siap untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat ya dan tentunya masyarakat silahkan menghubungi handphone saya kapanpun masyarakat membutuhkan kehadiran polisi bisa telepon ke saya langsung dan juga bisa menghubungi kantor-kantor polisi yang terdekat baik terima kasih Pak Yoris